Halo mas bro, selamat datang kembali di channel Restanto Auto Info Di video kali ini kita akan ngobrol tentang olimatic mas bro Beberapa waktu yang lalu sempat viral di tiktok, di facebook Bahkan ada juga yang ngomongin di instagram ya Karena ada sebuah video gitu kan, seorang mekanik yang menemukan olimatic itu palsu Videonya ada disini Nah ini buat teman-teman, harap hati-hati ya ini kedua oli sama nih TMO CVT juga dua-duanya TMO CVT, ini TMO CVT, tadi ada bawaan dari om-omnya Bawaan dari customer ya Ini kita bedakan mana yang asli dan mana yang palsu Ini coba lihat, dari kemasannya sih gak ada yang aneh Tuh, sama semua, kemasannya sama semua CVT FE, CVT FE Coba kita tuang di antara kedua barang ini nih Ini yang asli Tuh, warnanya kental, merah terus deh, penuhin deh Penuhin, lihat tau bedanya, op-op Ini sebenernya sudah pernah saya bahas di video sebelumnya, video lama saya Di sana saya jelaskan dengan detail lah seperti apa olimatic ini bekerja Apalagi di transmisi CVT Jadi kalau menurut saya, olimatic ini adalah oli yang bener-bener butuh kepresisian yang sangat tinggi Ini lebih kritikal daripada oli engine lah, atau oli mesin Kalau oli mesin itu misalnya kita salah menggunakan spesifikasi Salah menggunakan viskositas, ataupun kita dapat oli palsu gitu ya Kalau itu segera tertangani, segera terflushing, itu tidak masalah mas bro Atau efeknya itu tidak akan sampai menyebabkan kerusakan yang fatal Kecuali memang salahnya itu salah yang fatal gitu ya Misalnya oli mesin diisi dengan oli rem, nah itu fatal Tapi kalau misalnya oli mesin bensin diisi dengan oli mesin diesel itu Untuk jangka dekat tidak akan sefatal seperti transmisi matic mas bro Kalau transmisi matic itu harus menggunakan oli yang bener-bener sesuai dengan spesifikasi Ini tidak ada nego ya menurut saya Karena apa? Karena oli di dalam transmisi matic itu bukan hanya sebagai pelumas mas bro Dia fungsi utamanya adalah sebagai penggerak hidrolik Jadi dia mengisi celah-celah sempit, mengisi val-val of silenoid Yang dia itu perlu spesifikasi tekanan dan viskositas yang bener-bener tepat Jadi kalau kita salah spesifikasi atau dapat oli yang palsu Yang kita tidak tahu spesifikasinya seperti apa ya kalau namanya oli palsu Itu pasti akan berpengaruh ke performance dan menyebabkan kerusakan Atau bahkan selip ya maticnya Kalau selip ini terjadi pada matic CVT ya pasti akan jadi inisial problem Ini kemarin juga sempat dibahas sama om Herman ya di channelnya warmer matic Bahwa oli matic ini bener-bener oli yang sangat perlu perhatian Tidak boleh salah seperti itu Jadi seperti tadi ya oli matic itu bukan hanya untuk pelumas Tetapi dia sebagai penggerak, sebagai pengisi, sebagai hidrolik Yang dia akan mengatur pergantian dari maticnya itu sendiri Atau kalau CVT dia akan mengatur rasio dari puli maticnya itu sendiri Jadi bahaya kalau salah ataupun kita dapat oli yang palsu Lalu seperti apa om kita harus menghadapi fenomena tersebut Karena sekarang oli palsu itu semakin susah dikontrol Semakin susah dibedakan dari kemasannya Terus distributornya pun juga semakin meluas Kita nggak tahu distributor mana yang dia jujur menjual oli asli Ataupun oli ya nggak tahulah palsu atau seperti apa Ini pendapat saya mas bro ya Mohon maaf sebelumnya saya bukan berarti mendiskriminasikan sebuah merek oli Ataupun seperti apa Tapi ini mindset yang selalu saya tanamkan kepada diri saya sendiri Dan saya sharingkan ke kawan-kawan semua Boleh ditiru kalau salah pun juga nggak masalah Tidak ditiru Jadi kalau mindset saya mas bro Namanya oli matic Itu harus genuine Dan kita ganti di bengkel resmi Itu kalau saya ya Karena saya tidak mau ngambil resiko Yang pertama resiko dari oli palsu Itu jelas ya Kalau di bengkel resmi insya Allah lah 99,9% itu asli Kalau misalnya di bengkel resmi oli palsu ya kebangeten Itu resiko yang pertama yang pasti Yang kedua ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya ya Namanya sebuah oli itu ada spesifikasi teknisnya mas bro Biasanya spesifikasi teknis ini dituangkan dalam sebuah lembar teknikal informasi ya Ada beberapa produk yang dia di websitenya menyertakan lembar teknikal informasi Tetapi ada juga yang tidak menyertakan atau tidak ada Kalau tidak ada Biasanya spesifikasi teknis itu ada di namanya MSDS MSDS itu adalah material safety data sheet Jadi semua cairan kimia termasuk oli yang beredar di pasaran Itu harus ada MSDS nya Karena ini aturan pemerintah ya Di dalam MSDS tersebut banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan mas bro Salah satunya adalah spesifikasi fisik dari si oli Yaitu salah satunya adalah viskositas Saya pernah menemukan sebuah oli ya Saya tidak mau menyebutkan mereknya Yang jelas oli ini di leaflet nya yang ada di bungkusnya itu Dia tertulis oli ini compatible untuk mobil apa aja Untuk produk oli genuine apa aja Bisa sebagai penggantinya gitu kan Biasanya ada di situ Tetapi apa yang diinformasikan di leaflet produknya itu Tidak sesuai apa yang ada di MSDS Jadi sebagai contoh seperti ini maksud saya Di botolnya itu dia tertulis compatible dengan Nissan CVT Fluid NS3 Seperti itu Tetapi kalau kita unduh MSDS nya dari si merek A ini Dan kita bandingkan dengan MSDS dari Nissan CVT Fluid NS3 Dia tidak sesuai mas bro Viskositasnya berbeda Lalu saya bandingkan dengan Nissan CVT Fluid NS2 Kok spesifikasinya mirip dengan CVT Fluid NS2 Padahal di botolnya sudah ditulis Ini compatible dengan Nissan CVT Fluid NS3 Jadi saya tidak tahu ya apakah itu ada miss Atau karena ya namanya bahasa leaflet itu kan kadang-kadang bahasa iklan juga gitu kan Ya taruhlah saya kasih contoh oli ini bisa meningkatkan tenaga apa gitu kan Itu kan belum tentu sesuai 100% kan ya Yang sesuai 100% adalah spesifikasi teknis Jadi itu alasannya mas bro Kenapa kalau saya pribadi itu kalau untuk oli metik Itu saya tidak mau ambil resiko Saya ambil oli genuine dan penggantiannya pun di bengkel resmi Memang mungkin ongkos untuk penggantian olinya sedikit lebih mahal Tetapi kembali lagi Untuk oli metik ini bener-bener oli yang menurut saya tidak bisa untuk main-main Kalau untuk oli engine Saya masih bisa ganti di luaran Seperti shop and drive atau seperti apa Ketika saya percaya distributor itu menjual oli asli Ya tidak masalah kalau untuk oli mesin Tetapi kalau untuk oli metik Saya tidak mau ambil resiko dan berpikir terlalu dalam Ya menurut saya yang paling sesuai adalah oli genuine nya Dan diganti di bengkel resmi Ini saya bukan endorse atau mengiklankan bengkel resmi mas bro ya Ini saya bener-bener murni sharing Dan saya tidak niat untuk mendiskriminasikan sebuah produk selain genuine ya Lalu pertanyaan selanjutnya Seperti apa om kalau saya sudah tidak bisa menemukan oli genuine dari mobil metik saya gitu kan Nah sebenarnya tetap saja bisa dicari persamaannya mas bro ya Saya tidak ngomong oli aftermarket itu tidak sesuai Pasti ada yang sesuai Cuma mencari persamaan oli nya tidak cukup dengan leaflet yang tertulis di botol Harus membandingkan MSDS nya mas bro atau spesifikasi teknisnya Itu kalau kawan-kawan mau mendapatkan oli yang sesuai ya Ini sudah pernah saya bahas di video sebelumnya terkait mencari oli pengganti dari transmisi metik ya Link videonya ada di kolom deskripsi Silahkan kalau kawan-kawan memerlukan videonya mau mempelajari bagaimana cara mencari pengganti oli metik yang benar yang sesuai Ini menurut saya tentunya Bisa dibuka videonya setelah video ini selesai Itu tadi mas bro ya sharing saya di kesempatan kali ini Apabila bermanfaat jangan lupa like dan subscribe Kalau ada pendapat lain ataupun referensi lain atau sharing dari teman-teman semua Silahkan dituliskan di kolom komentar Sekian dan terima kasih Terima kasih